Selamat pagi para siswa Kali ini kita akan belajar mengenai gerak lurus Apakah kalian pernah mengamati jenis-jenis dari gerak lurus? Dulu waktu SMA kalian pernah belajar Misalnya, sebuah benda yang jatuh Ada benda yang jatuh bebas Itu termasuk gerak lurus berubah peraturan Atau gerak lurus beraturan Lalu contohnya dalam kehidupan sehari-hari Gerak lurus beraturan itu seperti apa? Ya, mungkin banyak diantara kalian sudah bisa menjawab Saya yakin ketika SMA kalian sudah tahu contoh-contohnya Bahkan ada yang sudah pernah bisa menghitung rumus-rumusnya GLB dan GLBB Apakah materi ini sulit? Ya, kalau ada yang bilang sulit Kita coba buktikan ya Ternyata materi fisika itu tidak sesulit yang kalian bayangkan Kita bisa membuatnya menjadi lebih mudah Dengan menalarnya dengan baik Mari kita saksikan materi gerak lurus hari ini Gerak lurus seperti kita tahu Itu dibagi menjadi dua macam Ada gerak lurus beraturan Yaitu memiliki kecepatan tetap Ya, dan ada gerak lurus berubah beraturan Yaitu memiliki percepatan tetap Apa sih bedanya antara kecepatan dan percepatan? Kalau bahasa Inggrisnya jelas beda Bahasa Inggrisnya kecepatan itu adalah velocity Kalau percepatan adalah akselerasi Ya, acceleration Jadi, sudah beda Arti dua kata ini Atau secara fisik mereka pun berbeda Kecepatan Itu adalah Jarek yang ditemukan persatuan waktu Sedangkan percepatan adalah Pertambahan dari kecepatan itu sendiri Kita akan lihat contohnya Ya, disini Saya ada contoh Sebuah benda Yang kecepatannya 2 meter per sekon Dia bergerak selama 3 detik Dan kecepatannya tetap 2 meter per sekon Berarti benda ini bergerak dengan GLB atau GLBB Ya, benar Dia bergerak secara GLB Kenapa? Karena kecepatannya tetap Ya, kita lihat 2 meter per sekon Artinya adalah Jarak benda itu bertambah 2 meter setiap detiknya Ya, jarak benda bertambah 2 meter setiap detiknya Nah, berarti kalau Kecepatannya 2 meter per sekon Jaraknya bertambah 2 meter setiap detik Kalau dia jalan 3 detik Berarti jaraknya adalah Berapa? Ya, jaraknya adalah 6 meter Itu adalah jarak yang ditempuh Oleh benda dengan kecepatan tetap Sebesar 2 meter per sekon Selama 3 detik Ya, sekarang kita lihat Contoh berikutnya Sekarang ada benda Yang kecepatannya adalah 5 meter per sekon Berarti setiap detik Berarti setiap detik benda ini Menempuh jarak 5 meter Ya, kalau selama 2 detik Berarti benda ini menempuh jarak Ya, betul 10 meter Ya Kita lanjut Yang contoh berikutnya Kalau benda ini Kecepatannya 3 meter per sekon Berarti setiap detik Benda ini jalan 3 meter Nah, kalau dia jalannya 12 meter Berarti sudah jalan berapa detik Ya, betul sekali Kalian memang cerdas Ya, berarti dia sudah jalan 4 detik Ya Berarti kita Kalau dia Tiap detik jalan 3 meter Dan sudah jalan 12 meter Berarti sudah 4 detik Berjalannya Ya Oke Dari sini kita bisa merumuskan Persamaan GLB Ya Kalau kecepatan benda itu adalah V meter per sekon Berjalan selama T sekon Dan jarak yang ditemukan adalah S meter Berarti Rumusnya adalah S sama dengan V dikali dengan T Ya Dengan V adalah kecepatan Atau kelajuan S adalah jarak Atau perpindahan Ya T adalah Waktu Oke Sekarang kita lanjut Ke Gerak lurus Berubah Beraturan Nah mungkin Untuk GLBB ini Ketika SMP Kalian Tidak begitu ditekankan Ya Mengenai perhitungannya Tapi ini bukan hal yang susah Ini hal yang mudah Ya Kita lihat Pengertian dari GLBB Ini misalnya Saya punya benda yang kecepatannya adalah Satu meter per sekon Kemudian Benda ini Dipercepat Ya Panah merah ini menunjukkan Benda ini dipercepat Dengan percepatan Dua meter per sekon Quadrat Artinya apa Artinya Setiap detik Kecepatan bendanya Itu bertambah Dua meter per sekon Berarti kan Kecepatannya Bertambah Ya Berarti kalau Kecepatannya Awalnya Satu Kemudian Setiap detik Ditambah Dua Selama Tiga detik Berarti Ditambah Enam Berarti Kecepatan akhirnya Setelah tiga detik Adalah Satu Ditambah Enam Maka Menjadi Tujuh meter per sekon Ya Seperti itu Menalarnya Jadi Percepatan Dua meter per sekon Artinya Setiap detik Kecepatan bendanya Bertambah Dua meter per sekon Tinggal kita Kalikan detiknya Terus kita tambah Awalnya Benda ini punya Kecepatan atau tidak Ya Ya Kita lihat Contoh berikutnya Disini ada benda Kecepatan awalnya Adalah Dua meter per sekon Kemudian Dia dipercepat Tiga meter per sekon Kuadrat Artinya Setiap detik Kecepatan benda ini Bertambah Tiga Kalau Empat detik Berarti bertambah Dua belas Awalnya Sudah ada Dua Dua belas Tambah dua Berarti Ya Empat belas Ya Kecepatannya Setelah Empat detik Itu adalah Kecepatannya Ya Nah sekarang Bagaimana dengan jaraknya Bagaimana dengan rumus jarak Dari GLBB Tadi kalau GLBB Karena rumusnya S sama dengan V kali T Ya Nah Sekarang coba kita lihat Kalau GLBB Ternyata sama Ya Rumusnya masih sama S sama dengan V kali T Tapi coba Perhatikan Ada perbedaan Di sini Perbedaannya Adalah V di sini Itu rata-rata Kenapa rata-rata? Karena kalau kita lihat Kecepatan dari GLBB Itu Berubah Ya Awalnya Dua Lalu menjadi Empat belas Berarti Kecepatannya Berubah Sehingga V mana yang akan Kita gunakan Ya dua-duanya Kita rata-rata Ya Jadi Kita rata-rata 2 Sama 14 Ya Kita rata-rata V rata-ratanya 2 S sama dengan V kali T Berarti 2 Ditambah 14 Dibagi 2 Waktunya Berapa detik? Waktunya 4 detik Ya Berarti kita dapatkan Ini 16 16 Terus tambah 16 Terus dikali 2 Ya 16 dikali 2 Berarti 32 Meter Ya Kita lanjut Contoh lainnya Disini Benda Itu awalnya Diam Awalnya Diam Kemudian Dipercepat Kalau benda Yang diam Dipercepat Maka dia Akan bergerak Ya Siapa yang Mempercepat? Gaya Ya Kita akan bahas Lebih lanjut Mengenai gaya Pada bab berikutnya Ya Tapi yang pasti Yang membuat benda Bisa mengalami Percepatan Adalah Gaya Nah Karena benda ini Diam Dikenai sebuah gaya Dia lalu dipercepat Dengan percepatan 5 meter Per sekon Kuadrat Artinya apa? Berarti Setiap detik Kecepatan benda ini Bertambah 5 Kalau 2 detik Berarti bertambah 10 Sedangkan awalnya Benda ini Kecepatannya Kalau diam Berarti 0 Berarti 0 tambah 10 Kecepatannya Akan adalah 10 meter Per sekon Setelah 2 detik Ya Jaraknya berapa? Sama dengan Cara yang tadi Ya Jaraknya kita hitung S sama dengan V rata-rata Dikali T V nya adalah 0 Ditambah 10 Bagi 2 Waktunya 2 Ya Sehingga Jawabannya adalah 10 Meter Ya Bagaimana? Ternyata mudah sekali kan Menghitung GLBB Kita hanya perlu Menalar Ya Menalar Apa itu konsep GLB Apa itu konsep GLBB Tidak perlu Menghafal banyak rumus Yang rumit Ya Ternyata fisika itu memang Mudah Nah Sekarang kita Lihat Persamaan GLBB Dari proses Menalar kita tadi Kita dapatkan Bahwa Kalau kecepatan Benda itu adalah V 0 Meter per sekon Lalu Dipercepat Dengan percepatan A Selama T detik Sehingga Kecepatannya menjadi VT Sehingga kita bisa Rumuskan VT Nya adalah Kecepatan Awalnya Ditambah Hasil kali Antara percepatan Dan Waktu Ya Kita dapatkan VT Nya Lalu bagaimana dengan Jaraknya Jaraknya Rumusnya tadi Sama dengan GLB Hanya V nya di rata-rata Kenapa V nya di rata-rata Karena Berubah V nya Ya Kita bisa lihat Di sini VT Adalah Kelajuan Atau Kecepatan Benda Pada saat T sekon V 0 Adalah Kelajuan Awal Saat 0 detik A itu Percepatan Dan S itu Jarak Atau Perpindahan Ya Oke Kita lanjut Ya Berarti Kita Punya Dua Persamaan GLBB Di sini Ya Kita Punya Dua Persamaan GLBB Di sini Tetapi Nanti Dalam Aplikasinya Kadang-kadang Ada soal-soal Yang Cukup sulit Jika harus Selesaikan Hanya Dengan Dua Persamaan GLBB Ini saja Kita Butuh Aljabar Kita Butuh Matematika Untuk Menyelesaikan Permasalahan Fisika Ya Kalian Bisa Lihat Di halaman 147 Ya Di buku paket Kalian Halaman 147 Di sana Ada Persamaan Persamaan GLBB Yang Didapatkan Dari Mensubstitusi Kedua Persamaan Dasar Ini Jadi Jika Kedua Persamaan Dasar Ini Kita Substitusi Kita Akan Dapatkan Persamaan S Dan Persamaan VT Quadral Berarti Sekarang Ada Empat Lupa Empat Ini Gunanya Bagaimana Cara Menggunakannya Digunakan Waktu Apa Biasanya Anak Bingung Waktu Menggunakan Rumus Fisika Digunakannya Itu Waktu Apa Kita Lihat Disini Untuk Persamaan Pertama Yang saya Lingkari Kuning Itu Biasanya Digunakan Untuk Mencari Kecepatan Saya Saya Biasanya Biasanya Artinya Bisa Digunakan Untuk Hal Lain Bisa Untuk Mencari Percepatan Mencari Waktu Tapi Biasanya Persamaan Ini Berkaitan Dengan Kecepatan Awal Atau Akhir Kemudian Rumus Yang Di Sebelah Kanan Dan Yang S Yang Di Bawah Sini Yang Saya Lingkar Hijau Itu Jelas Kaitannya Dengan Jarak Kalau Mencari Jarak Dan Ada Waktunya Ada Mengandung T Kita Menggunakan Kedua Rumus Ini Bisa Terserah Kalian Lebih Simple Yang Mana Kemudian Rumus Yang Terakhir Yang Saling Warna Merah Ini Bisa Digunakan Untuk Semua Jenis Masalah Bisa Mencari Kecepatan Bisa Mencari Jarak Tapi Biasanya Rumus Ini Digunakan Pada Soal Yang Waktunya Itu Tidak Diketahui Jadi Jika Soal Itu Tidak Ada T Tidak Ada Waktunya Biasanya Larinya Ke Rumus Yang Keempat Ini Sekarang Kita Akan Membahas Tentang Gerak Vertikal Kita Tau Waktu SMP Bahwa Gerak Vertikal Entah Itu Benda Jatuh Kebawah Atau Benda Yang Dilemar Keatas Adalah Jenis GLBB Kenapa GLBB Karena Gerak Vertikal Itu Dipercepat Atau Di Perlambat Siapa Yang Mempercepat Atau Memperlambat Yang Percepatan Gravitasi Hati-hati Banyak Sekali Miskonsepsi Ketika Kalian Mungkin SMP Kalian Menganggap Bahwa G Yang Nilainya 10 M Per Sekon Kwadrat Itu Adalah Gravitasi Atau Gaya Gravitasi Itu Keliru Kalau Gaya Gravitasi Maka Satuannya Harus Newton Jika Dia Satuannya Adalah 10 M Per Sekon Kwadrat Atau 9 M 3,8 M Per Sekon Kwadrat Biasanya Kita Bulatkan Jadi 10 Nilai Aslinya 9,8 Sekian Terus Jadi 10 M Per Sekon Kwadrat Dilihat Dari Satuannya Saja Kita Bisa Tahu Kalau Ini Satuan Dari Percepatan Percepatan Yang Dikerjakan Oleh Gaya Gravitasi Bumi Jadi Benda Di atas Bumi Ditarik Oleh Gaya Gravitasi Sehingga Gaya Itu Mengalami Percepatan Sebesar 9,8 M Per Sekon Kwadrat Atau Kita Bulatkan Jadi 10 Artinya Setiap Detiknya Benda Yang Naik Ke atas Akan Diperlambat Sebesar 10 Meter Per Sekon Kwadrat Sedangkan Benda Yang Turun Ke Bawah Akan Dipercepat Sebesar 10 Meter Per Sekon Kwadrat Kita Akan Lihat Untuk Benda Yang Bergerak Vertikal Ke Atas Percepatan Gravitasi Atau G Kecil Ini Akan Memperlambat Benda Yang Bergerak Ke Atas Sehingga Kecepatannya Berkurang 10 Meter Per Sekon Setiap Detik Di sini Kita Lihat Misalnya Benda Ada Benda Kecepatannya Awal 40 Meter Per Sekon Terus Dilempar Ke Atas Setiap Detik Dikurangi 10 Kalau Selama 3 Detik Berarti Kecepatannya Menjadi Berapa Ya Betul Menjadi 10 Karena Dikurangi 30 Kan Kalau Setiap Detik Dikurangi 10 Kalau 3 Detik Berarti Dikurangi 30 Berarti Kecepatannya 10 Kalau Selama 4 detik Berarti Kecepatannya 0 Habis Ya Nah Saat Kecepatannya 0 Atau Habis Itu Maka Dikatakan Benda Benda Sedang Mencapai Ketinggian Maksimum Ya Karena Setelah Itu Benda Akan Turun Gitu Ya Dipercepat 10 Meter Per Sekon Kuadran Nah Kembali Ke soal Yang Ini Kalau Benda Itu Dilempar Kecepatannya 40 Setelah 3 Detik Kecepatannya Menjadi 10 Maka Ketinggian Yang Ditempuh Berapa Hanya Ya Jadi Jarak Itu Kalau Mendatar Bisa Dinyatakan S Atau X Kalau Ketinggian Bisa Dinyatakan Dalam H Atau Y Biasanya H H Hitungnya Sama Tadi Berarti H Adalah Kecepatan Awalnya 40 Kemudian Ditambah 10 Dibagi 2 Dikali Waktunya Adalah 3 Ya Sehingga Kita Dapatkan Ini 50 Bagi 225 Kali 3 75 Meter Nah Perhatikan Di sini Karena Percepatan Gravitasi Memperlambat Benda Maka Dia Bertanda Negatif Ya Kita Bisa Melihat Dengan Mengamati Kecepatan Awal Benda Kalau Percepatan Gravitasi Itu Berlawanan Dengan Arah Venol Berarti Dia Akan Bertanda Negatif Atau Memperlambat Benda Tersebut Nah Kita Akan Lihat Berikutnya Untuk Gerak Vertikal Kebawah Atau Dipercepat Geraknya Ya Percepatan Gravitasi Akan Mempercepat Benda Yang Bergerak Kebawah Sehingga Kecepatannya Bertambah 10 Meter Per Sekon Setiap Detiknya Di sini G Bertanda Positif Karena Dia Searah Dengan Venol Ya Nah Kemudian Kita bisa Lihat Di sini Benda yang Dijatuhkan Ya Jadi kalau Benda jatuh ke bawah Dikatakan Benda itu Dijatuhkan Berarti Berarti Tanpa Kecepatan Awal Ya Benda Dijatuhkan Itu Berarti Bukan Dilempar Kebawah Tapi Dilepaskan Tanpa Kecepatan Awal Berarti Venol Nya Adalah Nol Kalau Benda Itu Jatuh Selama Tiga Detik Berarti Kecepatannya Menjadi Berapa Kalau Kalau Setiap Detik Kecepatannya Bertambah 10 Kalau Tiga Detik Berarti Dia Bertambah 30 Karena Awalnya Kecepatannya Nol Berarti Kecepatannya Menjadi 30 Meter Per Skon Ya Jara yang Ditempuh Berapa Jara yang Ditempuh Bisa kita Hitung Dengan Rumus Yang Sama Ya Berarti H Sama Dengan Kecepatan Awalnya Nol Ditambah 30 Dibagi 2 Rata-rata Dikali Waktunya 3 Berarti 15 Kali 3 45 Meter Bagaimana Ternyata Mudah Sekali Menghitung GLBB Dan GLB Ini Kita Bisa Melihat Rangkuman Rumusnya Untuk Gerak Vertikal Ini Kita Bisa Lihat Perbedaannya Untuk Gerak Keatas Jadi Rumusnya VT Sama Dengan V0 Min GT Kenapa Minus Karena Arah Percepatan Gravitasi Melawan Arah Kecepatan Awal Yang Keatas Rumusnya Sama Seperti GLBB Hanya Kita Tinggal Mengganti Percepatan A Dengan G Percepatan Gravitasi Kemudian Ketinggian Atau Jaraknya Kita Beli Lambang Atau Simbol H H Untuk Benda Bergerak Kebawah Tandanya Positif Karena Percepatan Gravitasi Searah Dengan Kecepatan Awal Benda Seperti Itu Pembahasan Tentang Gerak Lurus Bagaimana Apakah Kalian Bisa Memahaminya Apakah Kalian Merasa Ini Pelajaran Yang Mudah Kita Akan Mencoba Sedikit Latihan Soal Setelah Ini